Oh tidak! Mata Ningki tertutup rapat. Awalnya semuanya masih normal. Ki Abadi terus memancar keluar dari lautan kesadarannya, bersama dengan Ki, darah, dan kekuatan hukum di tubuhnya, saat mereka melonjak menuju bentuk embryo kekuatan Dharma di luar tubuhnya. Namun, ketika dia diserang oleh Yang Yi dan yang lainnya, kecepatan kekuatan Ki Abadi tidak dapat mengimbangi. Untuk mencegah bentuk embryo kekuatan Dharma runtuh, Ki, darah, dan kekuatan hukum di tubuh Ningki secara otomatis dipercepat. Kalau begitu, kekuatan nomologis saja tidak cukup. Kemudian, esensi darah yang telah dipadatkan Ningki selama bertahun-tahun disedot oleh Dharma di luar tubuhnya. Hampir seketika, kekuatan hidup Ningki habis. Dia berada di ambang kematian. Apakah saya akan menjadi kultifator pertama yang tersedot oleh Dharma? Ningki tertawa getir di dalam hatinya. Saat kesadarannya akan memudar, esensi Evil Sura, yang telah berputar perlahan di lautan kesadarannya dan biasanya hanya melepaskan sejumlah kecil energi untuk memberi makan Ningki, tiba-tiba meletus. Energi misterius yang ratusan dan ribuan kali lebih kuat melonjak. Energi ini melonjak langsung menuju bentuk embryo kekuatan Dharma di luar tubuhnya. Dengan itu, esensi darah Ningki tidak lagi terserap. Saya tidak menyangka esensi Evil Sura akan menyelamatkan saya. Esensi Evil Sura mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membentuk Dharma, bukan? Memikirkan hal ini, Ningki secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Di luar, para kultifator tidak berdaya melawan Dharma Ningki. Dharma yang akan runtuh menjadi semakin kental. Meskipun bentuk embryo kekuatan Dharma masih sangat kabur dan hanya memiliki bentuk kasar, tidak peduli bagaimana yang Yi dan yang lainnya menyerang, termasuk serangan gabungan dari ribuan penggarap pesawat Dharma awal dan menengah, bentuk embryo Dharma Ningki kekuatan hanya beriak dan sedikit mereduk. Kemudian, segera menjadi penuh kembali, seolah-olah ada aliran kekuatan tak berujung yang disuntikkan ke dalamnya. Dharma tingkat berapa yang coba dibentuk oleh anak ini? Bahkan jika itu adalah Dharma mistik tingkat rendah, ia tidak dapat menahan serangan gabungan kami. Seorang kultifator alam Dharma pertengahan mau tidak mau berkata dengan wajah penuh ketakutan. Para ahli di daftar Azure Dragon saling memandang. Setelah jeda singkat, Wang Lan berkata dengan keras, tidak peduli apa yang dia miliki, selama kita bekerja sama, kita pasti dapat menghancurkan dharmanya. Nona Wang benar. Yang Yi mengangguk. Melihat ini, semua orang mulai menyerang bentuk embryo kekuatan Dharma Ningki lagi. Kun Peng Wu Yu adalah satu-satunya di daftar Azure Dragon yang tidak menyerang. Kun Peng Sein, kenapa kamu tidak menyerang? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda murung. Wajahnya pucat seperti menderita TBC, namun auranya sangat kuat. Dia adalah seorang ahli yang berada di peringkat ke-18 di papan peringkat Naga Hijau. Di negeri ajaib Green Neter, dia dikenal sebagai tuan muda yang sakit-sakitan. Konon saat ia lahir, ia diserang oleh kekuatan misterius sehingga menyebabkan tubuhnya menjadi lemah. Bahkan setelah budidayanya mencapai setengah langkah ke alam transendensi, dia masih tesiksa oleh kekuatan misterius ini. Belum terlambat untuk mengambil tindakan setelah dia memadatkan kekuatan dharmanya. Kun Peng Wu Yu berkata dengan ringan. Tuan muda yang sakit-sakitan itu mencibir, saya tidak berpikir bahwa Anda, sebagai anggota klan ROK, akan begitu bertele-tele. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi memperhatikan Kun Peng Wu Yu dan mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menyerang bentuk embryo kekuatan Dharma Ningki. Namun, hasilnya sama seperti kebanyakan orang, dia tidak mampu menghancurkan bentuk embryo Ningki sama sekali. Saya tidak percaya. Api mengamuk membakar langit. Perhatikan pengejaran gunung dan pengejaran laut. Dominasi 9 Provinsi Serangan Guntur Serangan hirup-pikuk tersebut berlangsung selama beberapa bulan, namun masih belum mampu menghancurkan bentuk embryo kekuatan Dharma Ningki. Melihat Ningki, yang terbungkus dalam bentuk embryo dan telah menjadi sekantong tulang, banyak orang diam-diam mengertakkan gigi karena kebencian. Adik kecil, aku khawatir kita harus mengundang sage Agung Suan Zen untuk menghancurkan bentuk embryonya. Sikong berkata dengan suara rendah. Tidak. Ekspresi Wang Lan sedikit berubah, dan dia berkata secara telepati, kali ini, petapa Agung Suan Zen dihalangi oleh enam orang bijak lainnya. Itulah sebabnya tujuh orang bijak dari kota kuno pusat berkumpul dan mengeluarkan dekret. Jika berita tentang pagoda kunsu tidak menyebar, ini tidak akan terjadi. Petapa Agung Suan Zen secara pribadi akan menangkap anak ini. Tapi sekarang, anak ini bahkan bisa membunuh proud dragon Manicblad. Dengan bakat seperti itu, saya khawatir kehadiran sage Agung Suan Zen akan memiliki efek sebaliknya. Itu benar. Sikong tiba-tiba mengerti. Kemudian, dia memandang dengan muram ke arah Ningki, yang duduk dengan tenang meski diserang oleh semua orang. Jejak kebencian muncul di matanya. Saya tidak tahu kekuatan magis macam apa yang dia gunakan. Ribuan kultifator tidak dapat menghancurkan bentuk embryoniknya. Jika dia berhasil memadatkannya, saya khawatir dia akan menjadi Dharma kelas mendalam dalam sekali jalan. Jika satu tahun tidak berhasil, maka dua tahun. Jika dua tahun tidak berhasil, maka tiga tahun. Memadatkan Dharma membutuhkan setidaknya beberapa dekade. Dia tidak selalu dalam keadaan seperti itu. Wanglan awalnya duduk bersila di tanah dan mengatur napasnya. Saat ini, kekuatan hukum di tubuhnya hampir pulih. Dia perlahan berdiri dan berjalan dengan dingin menuju Ningki. Selama beberapa bulan, lebih dari seratus ribu petani berkumpul di sini. Para pembudidaya di alam pemurnian Ki, alam Dowdan, dan alam kehidupan abadi hanya bisa menonton dari jauh. Mereka tidak berani mendekati Ningki dalam jarak seratus mil. Jika tidak, mereka akan terkena dampaknya. Dengan kekuatan mereka, mereka akan terluka parah. Kota Pusat Kuno Kota ini tidak berada di bawah yurisdiksi tujuh orang bijaksana. Itu adalah tanah suci bagi para penggarap nakal. Itu dibangun oleh seorang penggarap nakal jutaan tahun yang lalu. Kultifator nakal itu memerintah benua Azuray Dragon selama jutaan tahun. Pada akhirnya, ketika dia menerobos ke alam pencipta, dia gagal melewati kesengsaraan dan disambar petir. Kalau tidak, tidak akan ada kebangkitan tujuh orang bijak. Saat mendiskusikan beberapa hal penting yang memerlukan kehadiran tujuh orang bijak, biasanya mereka akan memilih tempat ini. Lagi pula, dengan cara ini, mereka tidak harus berada di wilayah pihak lain untuk menghindari penyergapan. Saat ini, Balai Konferensi Kota Pusat Kuno Sage Agung Suanzen dan enam orang lainnya duduk melingkar. Di depan mereka, ada bayangan samar. Bayangan ini menunjukkan pemandangan Ningki yang dikepung. Wajah bangga naga Sage Agung sangat jelek. Dari waktu ke waktu, dia memandang Suanzen Gritsage dengan mata penuh niat membunuh. Dia melihat Proud Dragon Manic Blade dibunuh oleh Ningki. Saat itu, dia ingin menyelamatkannya. Namun, karena dia telah membuat sumpah Dao Surgawi, ketujuh dari mereka tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini. Dia harus menyaksikan Proud Dragon Manic Blade mati di bawah pedang Ningki. Saat itu, dia bersumpah dalam hatinya bahwa setelah kejadian itu, dia pasti akan membalas dendam. Bahkan Sage Agung Suanzen tidak bisa menghentikannya. Petapa Agung Suanzen, dari manakah putra Feng Jiu ini berasal? Mengapa ia memiliki kekuatan magis sebesar itu? Meskipun tingkat kultivasi yang mulia labu Tian tidak tinggi, bentuk Dharma Labu Langitnya sama dengan bentuk Dharma kita. Bentuk Dharma-nya berada di tengah-tengah. Gret bagaimana bisa dipukuli seperti anak kecil oleh anak ini? Dan sekarang, bentuk embryo dari bentuk Dharma yang dipadatkannya sebenarnya dapat memadat dan tidak menyebar di bawah pengepungan ribuan pembudidaya. 1312. Kemenangan atau Kekalahan? Penampilan Green Abyss Great Sage sangat biasa, seperti seorang sarjana parubaya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Jika kekuatan bertarung Sage Agung Suanzen adalah yang pertama di antara tujuh Sage, maka Sage Agung Jurang Hijau bisa menduduki peringkat kedua. Budidaya lima orang yang tersisa hampir sama, hanya dengan sedikit perbedaan. Namun, Road Dragon Grid Sage menduduki peringkat ketujuh dalam daftar Azure Dragon. Lima orang bijak lainnya memandang ke arah Sage Agung Kebenaran Mistik, menunggu jawabannya. Saya tidak tahu. Sage Agung Suanzen berkata dengan lemah. Dia melihat pemandangan Ningki yang dikepung di depannya. Ketajaman yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Petapa Agung Suanzen, anakku mati di tangannya. Kamu harus memberiku penjelasan, kan? Kata Sage Agung naga bangga dengan dingin. Seorang kultifator tampan berusia 20-an yang berdiri di sebelah kanan Sage Agung Kebenaran Mistik tersenyum, penjelasan apa yang Anda inginkan? Apakah Anda lupa pesanan kami sebelumnya? Kamu bisa memburunya dan merebut pagoda kunsu, tapi wajar jika kamu dibunuh olehnya. Petapa Agung dari dataran tengah, orang yang meninggal bukanlah putramu, jadi tentu saja kamu tidak akan merasakan sakit apapun. Sage Agung naga bangga menatap dingin ke arah penggarap itu. Sage Agung Suanzen berkata dengan lemah, jika Anda bersikeras melanggar aturan yang kami tetapkan sebelumnya, maka saya tidak akan menahan diri. Sage Agung naga yang bangga, Anda dapat mencobanya. Huff. Ekspresi Proud Dragon Grid Sage berubah beberapa kali. Akhirnya, dia mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Sage Agung Matahari Murni dan Sage Agung Hegemon menyipitkan mata saat melihat ini. Meskipun Aula Konferensi tampaknya terbagi menjadi tujuh faksi, faktanya, Sage Agung Suanzen dan Sage Agung Daratan Tengah sama-sama berasal dari suku manusia, Sage Agung Naga Bangga dan Sage Agung Tirani keduanya berasal dari suku naga, dan Sage Agung Matahari Murni adalah eksistensi setengah naga dan setengah manusia. Adapun Sage Agung King Ming dan Sage Agung Rock, keduanya berasal dari suku iblis. Mereka pada dasarnya dibagi menjadi tiga kubu. Kubu suku naga sedikit lebih kuat dari kubu suku iblis, namun kedua kubu ditindas oleh kubu suku manusia yang dipimpin oleh Sage Agung Suanzen. Karena kita telah membuat sumpah darah dao surgawi, maka kita akan mematuhinya. Tidak peduli bagaimana perkembangannya, itu terserah pada kehendak surga. Naga Bangga Sage Agung, bukan berarti kamu tidak bisa membalas dendam untuk putramu. Apakah kamu lupa bahwa Jianshi dan murid sembilan dunia bawah yang ditinggalkan juga ada di sana? Petapa Agung Kun Peng tersenyum. Dengan itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan gambaran di depannya berubah. Dua sosok, satu putih dan satu hitam, muncul. Sosok berkulit putih itu adalah Jianshi Lai. Dia menginjak bunga teratai dan memegang pedang di tangannya. Di sisi lain, ada banyak luka di tubuh murid sembilan neter yang ditinggalkan itu. Wajahnya muram dan sepertinya dia berada dalam kondisi yang sedikit menyesal. Tidak ada yang tahu asal-usul Jianshi Lai. Sage Agung King Ming sedikit mengernyit. Ketika pandangannya tertuju pada bunga teratai di bawah kaki Jianshi Lai, dia bergumam, hukum teratai putihnya sepertinya telah membaik lagi. Iya, seharusnya ia maju ke tingkat transcendent, sama seperti kita. Petapa Agung Kun Peng tersenyum dan mengangguk. Seni Iblis-Iblis hitam milik para murid sembilan neter yang ditinggalkan telah mencapai penguasaan lebih besar, dan hukum dunia bawah juga telah maju ke tingkat unggul. Kedua orang ini akan mampu mencapai alam transcendensi di masa depan. Haruskah kita mencari waktu untuk melenyapkan kedua orang ini? Sage Agung Matahari Murni, yang selama ini diam, berkata dengan lemah. Sage Agung Hegemon dan Sage Agung Naga Bangga mengangguk setuju, tetapi Sage Agung King Ming dan Sage Agung Kun Peng memiliki sedikit ejekan di mata mereka. Di antara tujuh orang bijak, hanya prinsip Sage Agung Matahari Murni yang sama seperti ketika dia masih muda. Jika dia merasa ada seseorang yang mengancam posisinya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melenyapkan orang tersebut. Terus, mari kita tidak membicarakan kapan mereka bisa menerobos ke alam kesempurnaan agung. Tidak kurang dari sepuluh orang di alam kesempurnaan agung yang keluar dari kehancuran kuno terlarang kali ini. Petapa Agung Matahari Murni, saya mendengar bahwa Petapa Agung Naga Kaca pergi ke kota Tianhong. Apakah Anda mengirim murid Anda, periblis surgawi, untuk menekannya? Sage Agung Bumi Tengah tertawa ringan dan menatap Sage Agung Matahari Murni sambil tersenyum tipis. Saya hanya ingin mengundang guru untuk ngobrol. Saya tidak berharap guru salah paham terhadap saya. Ekspresi Puresun Gritsage sedikit berubah saat dia mendengus. Berbicara tentang ini, dia tanpa sadar melirik ke arah Sage Agung Suanzen. Muridnya, periblis surgawi, juga dipukuli hingga menjadi seorang anak oleh Ningki dan dibawa pergi oleh Petapa Agung Naga Kaca. Dia tidak jauh lebih baik dari Sage Agung Naga Bangga. Pada awalnya, dia bahkan curiga bahwa semua ini adalah rencana Sage Agung Suanzen. Namun, memikirkan dua bersaudara, Wang Yan dan Wang Si, kecurigaan ini hilang. Mustahil bagi Sage Agung Suanzen untuk menggunakan dua kultifator tahap akhir alam transendensi untuk menyusun rencana ini. Setelah kehilangan dua orang ini, vitalitas keluarga Wang telah rusak parah. Ketika Sage Agung Naga Kaca dan yang lainnya memulihkan budidaya mereka, benua Naga Azure akan mulai kacau. Adapun Jian Silai dan murid Sembilan Neter yang ditinggalkan, kita tidak perlu memperhatikan mereka untuk saat ini. Makhluk. Sage Agung Suanzen berkata dengan lemah. Ketika Petapa Agung Matahari Murni mendengar ini, dia mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia mengangguk. Setelah hening beberapa saat, semua orang sekali lagi mengarahkan pandangan mereka pada gambar virtual dan menonton dengan tenang. Waktu berlalu hari demi hari, domain barbar alam abadi King Ming menjadi semakin hidup. Penggarap dari enam alam abadi lainnya terus berdatangan. Mereka hanya ingin menyaksikan rumor jenius tertinggi yang melawan ribuan penggarap alam transendensi dengan kekuatannya sendiri, Ning Baik Suan. Selain Yang Yi, Wang Lan, dan yang lainnya, selalu ada pembudidaya alam transendensi yang bergabung. Para kultifator yang menonton pertunjukan itu mundur lagi dan lagi. Pada akhirnya, kelompok orang terdekat hanya berjarak 500 mil dari Ning Ki. Dengan Ning Ki sebagai pusatnya, pemandangan di sekitarnya tampak seperti akhir dunia. Ada lubang-lubang yang tertinggal setelah pertempuran. Ada juga banyak retakan yang panjangnya puluhan mil dan kedalamannya tak terhitung jumlahnya. Sudah setahun, bentuk embryo alam transendensi Ning Baik Suan tidak berbeda dari sebelumnya. Hanya saja jauh lebih tebal. Namun, di bawah pengepungan begitu banyak ahli, dia tidak bergerak sama sekali. Saya pikir bahkan Jian Silai dan murid-murid 9 meter yang ditinggalkan mungkin tidak memiliki sarana seperti itu. Seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap awal berdiri di puncak gunung dan melihat ke arah Ning Ki. Ada lebih dari selusin penggarap alam kehidupan abadi di sampingnya. Mereka semua adalah kakak laki-laki dan perempuan, jadi dia tidak menahan diri saat berbicara. Set, pelankan suaramu. Murid 9 meter dan Jian Silai yang ditinggalkan ada di sana. Mereka telah bertarung selama hampir setahun, tapi masih belum ada pemenang. Mata seorang kultifator memancarkan sedikit ketakutan saat dia berkata dengan suara rendah. Jauh dari sana, Jian Silai dan murid-murid 9 meter yang ditinggalkan bertarung dengan sengit. Sepertinya mereka telah memasuki tahap akhir pertempuran. Saat mereka menentukan pemenangnya, saya khawatir bentuk embryo Ning Baik Suan akan langsung runtuh. Saya sangat menantikannya. Seorang kultifator menghela nafas. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dan dunia berguncang. Pemenangnya sudah ditentukan. Semua orang melihat kekejauhan. Bahkan Wang Landan yang lainnya berhenti untuk menonton. Mereka melihat murid 9 meter yang ditinggalkan mendarat di samping mereka dengan ekspresi yang mengerikan. Dia dipenuhi luka-luka. Jian Silai, sebaliknya, datang dengan bunga teratai. Dia sangat tenang dan bahkan tidak ada bekas pertarungan pada dirinya. 1313. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Jian Silai memandang ningki dan bentuk embryo dari idola Dharma yang menyelimuti dirinya. Semua orang memandangnya dengan penuh harap, berpikir bahwa dia akan bergerak. Jejak raguan melintas di mata Jian Silai. Setelah menunggu beberapa saat, semua orang menyadari bahwa Jian Silai tidak berniat untuk bergerak. Sebaliknya, dia duduk bersila di tempat. Jian Silai, apa maksudmu? Murid yang ditinggalkan itu berkata dengan suara serak. Pihak lain telah bertarung dengannya selama setahun penuh, tapi sekarang dia tidak mau bergerak. Jian Silai menatapnya dengan acuh-ta'acuh, lalu menutup matanya dan pura-pura tidur. Niat membunuh yang kuat melintas di mata murid yang ditinggalkan itu, tapi dia bukan tandingan Jian Silai. Dia memelototinya dengan penuh kebencian dan mencibir pada ningki. Dia meninju, dan gas hitam mengembun menjadi ratusan binatang aneh yang menghantam bentuk embryo dari idola Dharma. Murid Sembilan Neter yang ditinggalkan telah bergerak. Mungkin dia bisa mengalahkan Dharma Idol anak ini. Seharusnya, tidak mungkin. Serangan gabungan dari ribuan kultifator jelas tidak lebih lemah dari serangan murid Sembilan Neter yang ditinggalkan. Masih ada beberapa kultifator yang lebih rasional dan tidak terlalu memikirkan murid Sembilan Neter yang ditinggalkan itu. Namun, semakin banyak kultifator yang yakin bahwa murid Sembilan Neter yang ditinggalkan itu berada di peringkat ke-9 dalam daftar Azure Dragon. Terlebih lagi, murid Sembilan Neter yang ditinggalkan itu memiliki latar belakang yang mengerikan. Dia berasal dari Sekte Setan Sembilan Neter di Benua Tengah. Diakui secara terbuka bahwa Sekte Iblis Sembilan Neter pandai membunuh dan bertarung. Ledakan. Serangan murid Sembilan Neter yang ditinggalkan mendarat pada bentuk embryo Dharma Idol menyebabkan riak. Melihat ini, semua orang menghirup udara dingin. Sebelum ini, bahkan seorang ahli dalam daftar Azure Dragon yang memiliki peringkat mirip dengan Kun Peng Wu tidak akan mampu menciptakan riak seperti itu. Para ahli di daftar Azure Dragon memandang murid Sembilan Neter yang ditinggalkan dengan ketakutan di mata mereka. Dari sini, dapat dilihat bahwa murid Sembilan Neter yang ditinggalkan jauh lebih kuat dari mereka. Hmm. Ekspresi murid Sembilan Neter yang ditinggalkan sedikit berubah, dan jejak ketidakpercayaan melintas di matanya. Saat ini, dia merasakan banyak tatapan, mengejek, dan kemarahan muncul di hatinya. Kalah dari Jian Silai adalah satu hal, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada seorang kultifator alam kehidupan abadi. Memikirkan hal ini, murid Sembilan Neter yang ditinggalkan mulai menyerang dengan ganas. Pada saat ini, seorang kultifator alam transendensi melihat ini dan pada saat yang sama membuat gerakan dalam kegembiraan. Untuk bisa bertarung berdampingan dengan murid-murid Sembilan Neter yang ditinggalkan, itu akan menjadi hal yang sangat terhormat di masa depan. Engah. Kultifator itu baru saja bergerak ketika dia ditampar oleh murid Sembilan Neter yang ditinggalkan. Suara serak itu terdengar lagi. Saya tidak membutuhkan bantuan siapapun. Siapapun yang berani mengambil langkah maju akan dibunuh tanpa ampun. Para penggarap lain ingin membantu, tetapi ketika mereka melihat penggarap itu jatuh ke tanah dan mati dengan satu serangan telapak tangan, mereka tidak berani melakukan apapun. Guru besar. Guru besar. Beberapa pembudidaya di alam kehidupan abadi berlari dengan panik dan menemukan bahwa leluhur guru mereka tidak lagi bernapas. Mereka memandang murid Sembilan Neter yang ditinggalkan dengan ngeri dan dengan cepat mengambil tubuh master leluhur mereka dan meninggalkan tempat itu dengan kesedihan dan kemarahan. Seperti yang diharapkan dari murid Sembilan Neter yang ditinggalkan. Untuk masalah sekecil itu, dia benar-benar akan membunuhku. Untungnya, aku tidak memprovokasi dia. Para kultifator di dekatnya yang melihat pemandangan ini diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka. Lambat laun, ketakutan di mata semua orang membaikan. Setengah hari telah berlalu, tetapi murid-murid Sembilan kata-kata yang ditinggalkan masih tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada bentuk embryo kekuatan Dharma Ningki. Ekspresi murid Neter ke-9 yang ditinggalkan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dengan raungan yang keras, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tidak percaya bahwa dengan seni iblis jahat hitam miliknya, dia sebenarnya tidak bisa menghancurkan bentuk embryo kekuatan Dharma. 10 hari. 20 hari. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Selama 3 bulan ini, semua orang menyaksikan penampilan murid Sembilan kata yang ditinggalkan. Mereka melihat banyak kartu truf dari murid Sembilan kata-kata yang ditinggalkan dan juga takut akan kekuatan gerakan ini. Namun yang terpenting adalah dia masih belum bisa menghancurkan bentuk embryo kekuatan Dharma Ningki. Ningki, yang sangat kurus hingga tampak seperti tengkorak, duduk bersila dengan mata tertutup. Meskipun dia tidak membuka matanya, semua orang bisa merasakan ejekan diam-diam di mata Ningki. Pada saat ini, esensi shuro jahat di lautan kesadaran Ningki telah berkurang sekitar 1%. Jangan meremehkan kekuatan 1% ini. Kekuatan Evil Sura adalah eksistensi yang termasuk dalam level serangga di benua ini. Bahkan klan surgawi yang asli dibunuh oleh Evil Sura dalam satu pukulan. Di tanah kehancuran kuno terlarang, mayat ratusan pencipta yang tertunduk masih terlihat jelas di benak Ningki. Ini adalah esensi yang ditinggalkan oleh eksistensi yang telah melampaui sang pencipta. Bentuk Embryo Kekuatan Dharma masih dengan liar menyerap esensi shuro jahat. Murid sembilan kata-kata yang ditinggalkan itu mengerutkan kening dan menatap Ningki dengan wajah pucat. Tiba-tiba, dia berkata kepada orang banyak, seranglah bersamaku. Dikompromikan. Kilatan ejekan melintas di benak semua orang, tapi kemudian mereka menyerang bersama dengan murid sembilan kata yang ditinggalkan. Bentuk Embryo Kekuatan Dharma Ningki telah membuat mereka takut. Mereka tidak bisa membiarkan Ningki berhasil membentuknya. Kalau tidak, mereka yang menyerangnya akan dibunuh satu per satu. Satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Waktu berlalu dengan cepat, sejak Ningki mulai memadatkan idola Dharma hingga sekarang, sudah lima tahun penuh. Kehancuran barbar juga berkembang dari tempat berpenduduk jarang dengan Ningki sebagai pusatnya. Banyak kultifator menjadi tidak sabar dan memasuki pegunungan yang tidak dapat dilewati untuk mencari materi surgawi dan harta duniawi untuk budidaya mereka sendiri. Tentu saja, pasar telah berkembang untuk digunakan sebagai tempat berdagang. Sepuluh tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Dengan Ningki sebagai pusatnya, ada tujuh kota raksasa yang dibangun oleh para penggarap tujuh alam abadi. Sebagian besar murid keluarga Wang juga telah tiba. Ketika mereka melihat leluhur-leluhur Bei Suan dikelilingi oleh ribuan penggarap pesawat Dharma, perasaan mereka campur aduk. Samar-samar, mereka merasa sedikit bangga. Wang Lan berdiri di udara di atas kota Suan Zen dengan ekspresi jelek. Di belakangnya berdiri selusin tetua keluarga Wang, termasuk Wang Tong, yang dikenal Ningki. Di belakang para tetua adalah kakek Wang Sui, Wang Hai, Wang San, dan Jian Lan. Mereka memandang Ningki yang diselimuti oleh bentuk embryo kekuatan Dharma dengan ekspresi rumit. Tetua, tidak peduli apapun, leluhur Bei Suan masih menjadi anggota keluarga Wang. Apakah kita akan membiarkan orang-orang ini menyerangnya? Seseorang berkata, semua orang mendonga dan melihat bahwa itu adalah Wang Zhong, yang dikenal sebagai pembunuh naga. Ekspresi Wang Lan sedikit berubah. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, ini adalah perintah tujuh orang suci. Siapa yang berani tidak patuh? Wang Zhong meliriknya dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia berpikir dalam hati, bagaimana wanita ini bisa begitu kejam. Tidak peduli apa, dia dan Ningki sudah bertunangan. Di sisi lain kota Suan Zen, terdapat deobservasi yang dibangun khusus. Dari sana, orang-orang dapat dengan jelas melihat pemandangan Ningki yang dikepung. Dian, Yezicheng, dan Yezicheng berdiri berdampingan, tercengang. Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke sini setelah menerima berita tersebut. Apakah itu benar-benar patriark? 1314. Kemarahan yang luar biasa. Seharusnya itu Tuan Prefektur, kan? Meskipun Ningki telah menjadi sekantong tulang, Dian yakin bahwa kepala prefektur adalah Patriark B. Suan dari keluarga Wang. Saya tidak menyangka tingkat kultifasi Guru Prefektur akan mencapai tingkat seperti itu hanya dalam satu dekade. Saat pertama kali kita bertemu di wilayah gurun besar, Guru Prefektur hanyalah seorang kultifator dou dan Yezicheng berkata dengan tidak percaya. Dian menganggup dan sedikit kenangan muncul di matanya. Lebih dari satu dekade telah berlalu dan budidaya mereka masih sama, tetapi Ningki sudah membentuk-bentuk Dharma. Saya mendengar bahwa Guru Prefektur telah terkepung di sini selama lebih dari satu dekade. Para penyerang semuanya adalah kultifator manifestasi Dharma dan ahli dalam Azure Dragon Roll. Kami. Wajah Yezilan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kami tidak dapat membantu Tuan Prefektur. Yezicheng menghela nafas dan mengirimkan transmisi suara. Bahkan jika mereka adalah kultifator manifestasi Dharma, mereka tidak akan bisa membantu Ningki. Iya, area ini sudah disegel. Kita hanya bisa menonton dari sini. Kita bahkan tidak bisa mendekat. Dian tersenyum pahit. Setelah kemunculan tujuh kota raksasa, area tempat Ningki berada telah disegel. Hanya kultifator manifestasi Dharma yang bisa masuk. Tiba-tiba terdengar keributan di belakang mereka. Bolehkah aku tahu namamu? Saya Liu Dongyin, seorang murid alam abadi mistik yang sempurna dari tanah suci pengejaran rusa. Bolehkah aku? Nyah. Nyonya, kamu. Aku akan membunuhmu jika kamu tidak tersesat. Semua orang dengan cepat melihat ke belakang mereka dan melihat seorang wanita berjubah ungu memegang kocokan ekor kuda, menatap dengan dingin ke arah seorang kultifator muda yang berada di tahap pertengahan keadaan kehidupan abadi. Wanita berpakaian ungu itu sangat cantik, tapi ekspresinya sedingin es. Dia memancarkan aura alam transendensi yang samar. Pembudidaya tanah suci pengejaran rusa terkejut saat melihat ini. Dia tidak menyangka kultifator perempuan muda ini memiliki tingkat kultifasi seperti itu. Ketika semua orang melihat dua wanita muda berdiri di kiri dan kanan wanita berjubah ungu, mereka semua menghirup udara dingin. Kedua wanita muda itu bahkan lebih cantik dari wanita berjubah ungu, dan itu adalah pemandangan yang menggetarkan jiwa untuk disaksikan. Ketika Zhang Xuan menatap mata mereka, dia merasa seolah pikirannya dicuri. Dia berdiri terpaku di tempat, tidak mampu mengendalikan diri. Bahkan orang jujur seperti Dian pun tertegun sejenak. Ketiga wanita itu mengabaikan kerumunan dan berjalan langsung ke deobservasi, melihat ke arah Ningki. Melihat penampilan Ningki yang kurus saat dia menahan serangan ribuan kultifator yang tak ada habisnya, mata kedua gadis di samping wanita berjubah ungu itu segera memerah. Mereka langsung melayang ke langit dan terbang menuju Ningki. Berani sekali kamu, siapa yang berani masuk tanpa izin ke tempat ini? Teriakan dingin terdengar. Di platform tontonan, semua orang kembali sadar dan saling memandang dengan ngeri. Hu Mei, itu pasti Hu Mei. Banyak pembudidaya perempuan mengertakkan gigi dan mengutuk dengan suara rendah. Bahkan mereka pun tersihir dengan penampilan kedua wanita itu. Beberapa penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir bergegas ke langit dan menghentikan dua gadis yang ingin bergegas menuju Ningki. Kalian semua orang jahat. Salah satu gadis dengan wajah yang sedikit kekanak-kanakan berteriak lembut dan bergabung dengan gadis lain untuk menyerang. Kekuatan hukum hitam dan putih langsung melonjak dan membentuk diagram Tai Chi yang besar, yang secara langsung mengirim para penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir ini terbang. Hem. Di langit, Wang Lan sedikit mengernyit. Dia sepertinya menyadari situasi di sini. Ketika dia melihat seseorang mencoba terbang menuju Ningki, dia bergerak dan muncul tepat di depan kedua gadis itu. Para tetua puncak lainnya melihat ini dan memandang dengan rasa ingin tahu. Di platform tontonan, Dian dan yang lainnya tercengang. Lalu Ye Zicheng berkata dengan kasihan, ada apa dengan kedua gadis ini? Tidakkah mereka tahu bahwa mereka tidak boleh masuk tanpa izin di sini? Wang Lan menatap dingin ke arah Little Yuer dan Zuo Linger. Siapa kamu? Apa hubungan Anda dengan Ning Beik Zuan? Saat Zuo Linger hendak berbicara, Yuer kecil mengulurkan tangan dan meraihnya. Lalu dia menatap Wang Lan dengan dingin. Itu bukan urusanmu. Minggir. Alam kehidupan abadi tahap akhir yang berani memintaku menyingkir. Jejak rasa jijik muncul di mata Wang Lan. Lihat dirimu. Apakah kamu orang kepercayaan Ning Beik Zuan? Cahaya tajam muncul di matanya. Kami bukan tuan muda. Suara Zuo Ling berhenti tiba-tiba karena Wang Lan sudah mulai bergerak. Kamu memang punya hubungan keluarga dengannya. Aku akan menangkapmu dan membunuhmu di depan Ning Beik Zuan. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Area di mana Wang Lan langsung dipenuhi lapisan kabut hitam tipis, menyebabkan gerakannya melambat. Li Mo Chou muncul di samping Zuo Ling Er dan Wang Lan. Dia dengan ringan menepuk punggung mereka dan mereka dikirim seratus mil jauhnya. Kemudian, Li Mo Chou menatap Wang Lan dengan dingin dan berkata, seorang kultifator alam transendensi tingkat tinggi berani menyerang dua junior. Sungguh tercelah. Kamu juga orang kepercayaan Ning Beik Zuan. Orang ini cukup playboy. Wang Lan mencibir, ekspresi ketakutan di matanya. Kabut hitam di langit menyerang tubuhnya dengan ganas. Dia telah memastikan bahwa kabut hitam itu sangat beracun, dan kekuatan hukum di tubuhnya dengan panik mencoba melawan racun kabut hitam. Dia tahu dari aura Li Mo Chou bahwa dia paling banyak berada di alam transendensi awal. Namun, fakta bahwa kabut hitam benar-benar dapat menyakitinya adalah alasan sebenarnya mengapa dia takut. Hentikan omong kosong itu. Lakukanlah. Li Mo Chou berkata dengan dingin. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan. Wang Lan mencibir. Di kejauhan, UAR kecil dan Zuo Lingar melihat Li Mo Chou dan Wang Lan berkelahi. Mereka mengertakan gigi dan langsung terbang menuju Ningki. Secara kebetulan, ribuan petani berhenti untuk mengatur pernapasan mereka. Bahkan murid-murid Jiuyu yang ditinggalkan tidak tahan lagi setelah menyerang kekuatan Dharma embryonik Ningki selama lebih dari 10 tahun. Tuan Muda. UAR kecil dan Zuo Lingar mendarat di depan embryo kekuatan Dharma Ningki. Mereka ingin masuk tetapi dihalangi oleh embryo kekuatan Dharma. Mata Ningki yang tidak terbuka selama lebih dari 10 tahun tiba-tiba terbuka ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Ketika dia melihat UAR kecil dan Zuo Lingar, dia sedikit terkejut. Jejak kecemasan muncul di matanya dan dia mengirimkan suaranya, cepat tinggalkan tempat ini. Aku akan baik-baik saja. Keduanya adalah orang kepercayaanmu. Suara serak dari murid-murid Jiuyu yang ditinggalkan perlahan terdengar. Para pembudidaya di dekatnya yang mengatur pernapasan mereka semua berdiri dan menatap kedua wanita itu dengan dingin. Jangan berani-berani menyakiti Tuan Muda. Zuo Lingar memelototi murid-murid Jiuyu yang ditinggalkan dengan marah. Kenapa kamu begitu bodoh? Suara Ningki dipenuhi dengan sedikit kemarahan. Tuan Muda, Anda seharusnya berada di tempat tinggi dan memandang rendah semua orang. Bagaimana mungkin semut-semut ini berhak mempermalukan Anda? Kita tidak bisa melihat Tuan Muda dipermalukan oleh mereka. Bahkan jika Lingar dan saya mati di sini hari ini, Tuan Muda akan membalaskan dendam kami di masa depan. Kami tidak takut. Yuer kecil memandang Ningki dan berkata perlahan. Kemudian, dia berbalik dengan dingin dan melihat murid-murid Jiuyu yang ditinggalkan dan ribuan pembudidaya alam transendensi. He he, setia sekali, Ningbeiksuan, jika kamu menghancurkan kekuatan darmamu sendiri, aku tidak akan membunuh mereka. Murid Jiuyu yang ditinggalkan tertawa. Di saat yang sama, dengan suara keras, sosok ungu mendarat di samping kedua wanita itu. Mulut Li Mochou berdarah dan dia tampak sedikit malu. Suster Mochou. Kedua wanita itu bergegas membantunya berdiri. Ningbeiksuan, keluarlah sendiri atau mereka bertiga akan mati. Wanglan memandang Ningki dengan dingin. Jika ada yang berani menyakiti sehelai rambut pun, aku akan menemukanmu satu persatu bahkan jika kamu pergi ke sembilan surga atau sembilan neraka. Aku akan menekanmu selamanya dan tidak pernah membiarkanmu bereinkarnasi. 1315 Jangan terlalu jahat. Raungan Ningki bergema di lapangan, dan bahkan para pembudidaya di tujuh kota raksasa terdekat pun dapat mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade mereka mendengar Ningki berbicara. Para penggarap di kota-kota raksasa terkejut dan bergegas keluar. Awalnya, masing-masing kota raksasa memiliki sekelompok penggarap alam kehidupan abadi yang menjaga tempat ini. Namun melihat begitu banyak pembudidaya terbang keluar dari kota-kota raksasa seperti belalang, mereka tidak punya pilihan selain minggir dan memberi jalan. Ketiga kultifator wanita itu kenal dengan Tuan Manor. Dian sedikit terkejut. The Manor Lord sangat berbakat, dia layak mendapatkan Ye Zicheng berkata dengan iri. Ketiganya adalah orang kepercayaan Ningbaixuan. Mereka datang pada waktu yang salah. Saya khawatir mereka akan menyeret Ningbaixuan ke dalam masalah ini. Melihat begitu banyak kultifator alam transendensi di sini, mereka masih berani datang. Mereka sangat berani. Saya tidak sebaik mereka. Jika aku bisa memiliki belahan jiwa seperti itu, aku bisa mati tanpa penyesalan. Para penggarap dari tujuh kota dipenuhi dengan rasa iri, cemohan, dan rasa tidak senonoh. Ada juga beberapa pemuda jenius, setelah melihat penampilan dan temperamen Limochou dan dua wanita lainnya, mata mereka menunjukkan sedikit keheranan. Seolah-olah hati kecil mereka sedang dicakar kucing. Mereka kenal leluhur Beisuan. Wang Lan sudah bertindak terlalu jauh. Para tetua keluarga Wang berdiri di udara. Mereka pada dasarnya tidak berpartisipasi dalam serangan terhadap Ningki, tetapi mereka juga tidak menghentikan Wang Lan. Bagaimanapun, ini adalah keputusan tujuh orang suci. Wang Zhong melihat bagaimana Wang Lan menekan Limochou, tapi dia tidak tahu bahwa Limochou dan dua gadis lainnya adalah orang-orang yang dikenal Ningbaixuan. Ketika para tetua puncak mendengar kata-kata Wang Tong, mereka merenum dalam diam. Meskipun senioritas Wang Lan lebih rendah dari mereka, dia adalah yang terkuat di keluarga Wang selain Xuan Zen dan Wang Lin. Apa yang dikatakan Wang Zhong masuk akal? Wang Lan terlalu berlebihan. Setelah beberapa saat, Wang Tong berbicara. Dia adalah ketua balai penegakan hukum. Begitu dia berbicara, semua orang tahu bahwa dia sangat tidak puas dengan Wang Lan. Melihat tidak ada yang menjawab, mulut Wang Tong menyeringai tipis. Dia memandang Wang Zhong dan langsung terbang menuju Ningki, menerobos udara. Tidak peduli apapun, dia adalah suami Sue. Meskipun kita belum melakukan upacara secara penuh, kita tidak bisa hanya berdiri di sini dan menonton. Wang Hai berkata dengan acuh tak acuh. Setelah dia selesai berbicara, dia mengikuti Wang Zhong dan Wang Tong dan terbang melintasi langit. Melihat ini, Wang San dan istrinya saling berpandangan. Mereka mengira jika Wang Sue ada di sini hari ini, dia mungkin akan membuat keputusan yang sama seperti Wang Hai dan Wang Song. Untuk Putriku. Wang San mendengus dan keduanya melayang ke langit. Dalam sekejap mata, kelompok Wang Tong mendarat di depan kelompok Limochow. Wang Tong memandang Wang Lan dan dengan dingin berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka datang juga. Ningki sedikit terkejut saat melihat Wang Tong dan yang lainnya. Selanjutnya, jejak kepuasan melintas di matanya. Wang Tong, ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggir. Wang Lan menatap dingin ke arah Wang Tong dan yang lainnya. Ekspresinya sedikit jelek. Dia adalah jenius nomor satu di klan Wang, tetapi pihak lain telah keluar saat ini. Mereka jelas tidak memberinya wajah apapun. Kamu terlalu banyak bicara. Karena kalian ingin melindungi ketiga gadis itu, aku akan membunuhmu juga. Ning Beixuan, hati-hati. Murid sembilan kata-kata yang ditinggalkan itu mencibir dan perlahan mengangkat tangannya. Hati Ningki sedikit bergetar. Kemarahan di matanya seperti gunung berapi yang akan meletus. Meskipun dia bisa berbicara, dia tidak bisa mengendalikan bentuk embryo dari menyerap esensi jahat Shuro. Dia tidak bisa menarik kembali bentuk embryonya sama sekali. Tepat ketika semua orang mengira Wang Tong dan yang lainnya akan dibunuh oleh murid sembilan kata yang ditinggalkan, pedang Ki menebas secara horizontal. Itu secara langsung menebas jurang sepanjang seratus mil, lebar tujuh hingga delapan meter, dan kedalaman beberapa meter di depan murid yang ditinggalkan itu. Jian Si Lai, apa maksudmu? Ekspresi murid sembilan kata yang ditinggalkan itu sedikit jelek. Jian Si Lai, yang selama ini diam, perlahan berdiri dan berjalan ke depan. Dia melirik ke arah kelompok Limochow dan berkata kepada murid sembilan kata-kata yang ditinggalkan itu, jika kamu mempunyai kekuatan, maka hancurkan bentuk embryonya. Jangan melakukan hal yang memalukan bagi para penggarap. Jika tersiar kabar bahwa seorang ahli azure pemeringkatan naga menggunakan wanita dan anak-anak yang lemah untuk mengancam seorang kultifator yang memadatkan benua kura-kura hitam dan benua macan putih tentang kita. Bengah. Mata murid sembilan kata-kata yang ditinggalkan itu berkilat marah. Namun, dia bukanlah lawan Jian Si Lai. Dia berani marah tapi tidak berani bergerak. Sedikit kegembiraan muncul di mata Ningki. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke kelompok Limochow dan kelompok Wang Tong, segera tinggalkan tempat ini. Bahkan jika tujuh orang bijak datang, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan alam transendensi embryonik saya. Saat saya memadatkan alam transendensi, saya secara alami akan membayar mereka kembali atas apa yang mereka lakukan hari ini. Melihat kedua gadis itu sepertinya tidak mau, nada suara Ningki menjadi lebih serius. Jika kalian berdua tidak mendengarkanku, jangan datang menemuiku lagi. Ya, tuan muda. UR kecil dan Zuolinger memasang ekspresi pahit saat mereka membungkuk pada Ningki. Limochow memandang Ningki dengan acu-ta'acu dan berkata, saya akan menunggu Anda keluar. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya kali ini. Ningki sedikit terkejut. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum, kamu pasti tidak akan kecewa kali ini. Limochow mengangguk sedikit dan memimpin kedua gadis itu, Wang Tong, dan yang lainnya menuju ke arah kota raksasa Suanzen. Beberapa kultifator sepertinya ingin menghentikan mereka, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun ketika Jian Si Lai memandang mereka dengan acuh-ta'acu. Jian, wajah Wang Lan pucat pasi. Saat dia membuka mulutnya, pedangki menyapu ujung rambutnya. Sebagai seorang wanita, jangan terlalu kejam. Suara Jian Si Lai acuh-ta'acu. Wajah Wang Lan dipenuhi rasa malu dan marah. Dia diam-diam mengertakkan gigi dan menatap Ningki dengan kebencian. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke bentuk embryo Dharma. Melihat ini, para penggarap lainnya bergabung untuk menyerang. Murid sembilan kata yang ditinggalkan menyerang dengan amarah. Setiap gerakan yang dia lakukan membuat tanah berguncang. Para penggarap dari tujuh kota terdekat merasakan jejak gempa susulan dan takjub. Awalnya, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan bentuk embryo Ningki dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, dia seharusnya berhasil. Namun dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Bentuk embryo Ningki hanya menjadi sedikit lebih padat dan wajahnya samar-samar terlihat, tapi tetap tidak terlihat nyata. Dalam 5 tahun terakhir, Zuolinger dan UAR kecil pada dasarnya berada di platform observasi. Dian dan dua orang lainnya juga mengumumkan bahwa mereka adalah kultifator dari ibu kota negara King di bawah komando Ningki. Mereka diizinkan berdiri di tepi platform observasi bersama Limochow dan yang lainnya. Para penggarap lainnya tidak memiliki hak untuk melakukannya. Jika mereka berani mendekat, Limochow akan menyuruh mereka mundur sambil melihat-lihat. Si Kong, yang telah hilang selama bertahun-tahun, tiba-tiba datang ke kota raksasa Suanzen. Setelah dia buru-buru menemukan Wang Lan, dia hanya menanyakan satu pertanyaan, apakah Anda menemukan Senior Laikong? Tidak. Si Kong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, Senior Laikong sepertinya telah pergi ke alam kekosongan untuk mencari kesempatan menerobos ke tingkat pencipta. Alam Kekosongan. 1316. Dua Terobosan Kecil. Sudah lebih dari 20 tahun sejak Ningki mulai membentuk kekuatan dharmanya. Esensi asura jahat di lautan kesadarannya telah berkurang seperlima. Apakah akan memakan waktu 100 tahun? Cahaya terang melintas di mata Ningki. Dia bahkan tidak bisa memperkirakan kekuatan dharma yang terbentuk dengan cara ini, tapi paling tidak, dia akan mampu membunuh siapapun yang dia inginkan. Ningki perlahan menutup matanya. Kali ini, dia tidak akan bangun sampai kekuatan dharmanya terbentuk. Dengan adanya Jian Silai, dia merasa lebih nyaman dengan keselamatan Limochow dan dua wanita lainnya. 10 tahun lagi berlalu, pada hari tertentu. Tiba-tiba, kekuatan hukum yang agung melesat ke langit dari kota raksasa sejati mistik. Diagram Teci yang sangat besar menyelimuti seluruh kota raksasa. Perhatian semua orang tertuju pada diagram kekacauan utama ini. Semua penggarap di atas alam kehidupan abadi memperlihatkan ekspresi ngeri di mata mereka. Jika mereka tidak salah, seseorang sedang membentuk kekuatan dharma mereka di kota raksasa sejati mistik. Siapa ini? Auranya sepertinya datang dari deobservasi. Ayo kita lihat. Semua pembudidaya bergegas ke deobservasi. Itu mereka. Wang Lan sedikit mengernyit. Dia sudah menebak siapa orang itu ketika dia melihat diagram Teci. Ekspresinya sangat jelek saat dia berjalan menuju deobservasi bersama Sikong. Saat ini, deobservasi sudah dibersihkan. Yuer kecil dan Zuolinger duduk bersila dengan punggung saling membelakangi. Kekuatan hukum di tubuh mereka hampir menyatu menjadi satu. Ada pilar hukum seperti tornado yang menghubungkan kedua wanita itu dengan diagram Teci di langit. Saat Sikong melihat ini, seolah ada sambaran petir melintas di benaknya. Dia berteriak tanpa sadar, Kuil yinyang. Kuil yinyang. Ketika orang banyak mendengar kata-kata ini, ekspresi keraguan muncul di wajah mereka. Mungkinkah kedua wanita ini juga merupakan murid dari beberapa sekte yang kuat? Tapi kenapa mereka belum pernah mendengar tentang Kuil yinyang? Kakak senior, maksudmu, Kuil yinyang yang dihancurkan oleh sekte pedang sembilan surga lebih dari satu juta tahun yang lalu? Wang Lan memandang Sikong dengan kaget. Ya, tidak ada kesalahan. Catatan kuno di sekte tersebut menyatakan bahwa metode budidaya Kuil yinyang sangat aneh. Terlepas dari murid laki-laki atau perempuan, mereka memahami hukum yang atau hukum yin. Ketika mereka dipisahkan, mereka tidak berbeda dengan kultifator biasa, tetapi ketika hukum yin dan yang berkumpul, kekuatan mereka luar biasa. Karena jika dipisahkan, hukum yang paling banyak akan menjadi hukum tingkat tinggi, namun jika digabungkan, hukum yin yang akan menjadi hukum tertinggi. Kekuatan hukum pada kedua wanita ini adalah hukum yin dan yang. Sikong bergumam pada dirinya sendiri. Jangan biarkan mereka menerobos. Mata Wang Lan berbinar, setelah mendengar tentang hukum tertinggi, dia tidak ragu-ragu untuk menyerang. Untuk menerobos ke alam master penciptaan, ada ambang batasnya, dan itu adalah memiliki hukum tertinggi. Hukum tertinggi seperti kunci menuju alam penguasa penciptaan. Sedikit niat membunuh melintas di mata Limochow. Saat dia hendak menghentikan mereka, Wang Lan mendengus dan mundur tiga atau empat langkah. Dia melihat ke langit dengan kaget dan melihat Jian Xi berdiri di bawah diagram yin yang tai chi, menatap UR kecil dan Limochow. Jian Xi Lai. Dia lagi. Apa yang dia inginkan? Mungkinkah dia tertarik pada ketiga wanita ini? Wang Lan menggigit bibirnya, dan sedikit kengganan muncul di matanya. Dengan adanya Jian Xi Lai di sini, siapa yang berani bertindak gegabuh? Dia adalah orang terkuat di bawah tujuh orang bijak. Mereka belum setua itu kan? Cek-cek. Mereka menerobos ke alam transendensi di usia yang begitu muda. Mereka memang layak untuk Ning Bei Xuan. Di kota raksasa dunia tengah, Ruan Qingyan, Wang Guo Chao, Long Rong, dan puluhan keajaiban dari gua surga dan para penggarap nakal semuanya memandangi kedua wanita itu. Mata mereka menyapu diagram yin yang tai chi dari waktu ke waktu, dan sedikit kejutan muncul di mata mereka. Aku tidak menyangka kuil yin yang masih memiliki sisa-sisa. He he, jika sekte pedang sembilan surga mengetahuinya, mereka pasti akan gelisah, kan? Murid sembilan neter yang ditinggalkan itu memandang dengan dingin ke arah kedua wanita itu, dan sedikit keganasan melintas di matanya. Hukum tertinggi. Sedikit rasa iri muncul di mata Kun Peng Wu Yu. Kekuatan hukumnya telah diringkas menjadi tingkat superior, tetapi jalan masih panjang sebelum dia mencapai alam transendensi. Mungkin ketika dia menerobos ke alam transendensi, dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk memahaminya. Dua wanita muda di depannya baru saja memadatkan bentuk Dharma mereka, namun kekuatan hukum mereka sudah berada pada tingkat tertinggi. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kota Pusat Kuno. Gambar di depan tujuh orang suci adalah pemandangan dua anak kecil yang sedang membentuk idola Dharma mereka. Kedua gadis ini tidak punya master, kan? Saya akan menerimanya. Sage Agung dari dataran tengah tersenyum tipis. Muridku ditekan oleh Ning Baik Suan. Keduanya harus menjadi milikku. Kata Sage Agung matahari murni dengan nada sinis. Kamu adalah setengah naga dan setengah manusia. Bisakah kamu mengajar umat manusia dengan baik? Sage Agung dari dataran tengah memberinya tatapan mengejek. Sage Agung yang murni sangat marah. Baiklah, keduanya adalah anggota klan Wangku. Berhentilah berkelahi. Sage Agung Suan Zen berkata dengan lemah. Saat dia membuka mulutnya, dia sudah menentukan identitas Little U.R. dan Zuo Linger. Saya merasa seperti saya pernah melihat hukum utama mereka di suatu tempat sebelumnya. Sage Agung King Ming sedikit mengernyit seolah sedang mengingat sesuatu. Aku ingat sekarang. Inilah hukum Yin dan Yang. Mereka mengolah teknik budidaya Kuil Yin Yang. Sage Agung Kunpeng tiba-tiba berkata, Kuil Yin Yang. Mata Sage Agung yang murni dipenuhi dengan rasa Sadenfrude. Dia memandang ke arah Sage Agung Suan Zen dan berkata, Sage Agung Suan Zen, kamu mengatakan bahwa kedua gadis ini berasal dari klan Wang. Siapa yang bilang? Sage Agung Suan Zen sedikit terkejut. Dia memandang ke arah Sage Agung dari dataran tengah dan bertanya, apakah aku mengatakan itu? Kamu tidak melakukannya. Sage Agung dari dataran tengah tersenyum tipis. Semua orang mengutuk dalam hati mereka. Dia memang seorang kentut tua dengan kulit tebal. Setelah sepuluh tahun penuh, diagram Yin Yang Tai Chi di atas kota raksasa Suan Zen akhirnya mulai menyusut secara bertahap. Pada akhirnya, lebarnya hanya beberapa kaki dan melayang di atas kepala kedua gadis itu. Kemudian, hukum yang putih memasuki bagian atas kepala Little Uer dan hukum Yin Hitam memasuki bagian atas kepala Zuolinger. Kedua gadis itu perlahan membuka mata. Para kultifator yang lebih dekat dengan kedua gadis itu tercengang. Mereka melihat murid kedua gadis itu telah berubah menjadi diagram Tai Chi yang persis sama dengan bentuk Dharma tadi. Namun, penglihatan ini dengan cepat menghilang. Di saat yang sama, pesona bawaan kedua gadis itu juga menghilang. Pesona itu sepertinya ditekan oleh suatu kekuatan. Ketika semua orang melihatnya lagi, mereka tidak lagi menakjubkan seperti sebelumnya, tetapi masih sangat menakjubkan. Saudari Mochou, kami juga telah menerobos ke alam bentuk Dharma. Kedua gadis itu berdiri dari tanah dengan gembira. Mem. Li Mochou mengangguk ringan. Pada saat ini, kedua gadis itu menyadari bahwa banyak mata yang menatap ke arah mereka. Wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ketidaksenangan, tetapi mereka mengabaikannya dan dengan cepat melihat ke arah Ningki. Melihat bentuk Dharma embryonik Ningki masih stabil seperti gunung Tai, kedua gadis itu menghela nafas lega. Pada saat yang sama, beberapa sosok familiar muncul di platform tontonan. Tuan Kuil Dongfang. 1317. Kakak harus menjadi orang baik. Tokoh-tokoh familiar tersebut adalah Meng Qingling, Oriental Hauji, Li Mingye, Niu Da Zhuang, Da Gozi, Duan Yingjun, Zhang Long, dan Zhao Hu. Ketika pandangan semua orang tertuju pada delapan orang ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketujuh orang ini semuanya mengungkapkan jejak aura alam transendensi. Yang mengejutkan bukanlah kultivasi mereka, tetapi fakta bahwa mereka dengan jelas mengenal Li Mochou dan dua gadis lainnya. Mereka pasti memiliki hubungan dekat dengan Ningbaixuan. Kapan begitu banyak penggarap alam transendensi muncul di alam surgawi sejati mistik? Beberapa tetua keluarga Wang perlahan-lahan menjadi serius. Mereka tiba-tiba menebak, mungkin Ningbaixuan bukan satu-satunya orang di belakangnya. Anak ini pasti mengalami sesuatu yang tidak kita ketahui. Wang Tong berpikir sendiri. Tuan Kuil Dongfang? Anda juga telah menerobos ke alam transendensi. Ini UAR kecil sedikit terkejut. Ketika mereka menerima berita dan bergegas ke alam surgawi hijau neter bersama Li Mochou, Dongfang Hauji dan yang lainnya baru saja menerobos ke alam abadi awal. Hanya dalam beberapa dekade, mereka telah menembus beberapa level dan mencapai alam transendensi awal. Mereka bahkan lebih cepat dari mereka berdua. Ceritanya panjang. Dongfang Hauji tersenyum tipis. Meng Qingling melihat sekeliling dan matanya tertuju pada Ningki, yang berada ribuan mil jauhnya. Setelah hening beberapa saat, dia mengirimkan suaranya. Kali ini, kita bukan satu-satunya yang ada di sini. Mata Little UAR bergerak sedikit ketika dia mendengar ini. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Dia melihat banyak wajah yang dikenalnya di platform observasi enam kota raksasa lainnya. Di antara orang-orang ini adalah penggarap alam Doh dan dan penggarap alam kehidupan abadi. Mereka semua adalah murid dari War God Hall. Bahkan kepala klan dan tetua dari sembilan klan besar Dong Suan juga hadir. Kami sudah memikirkannya. Jika bos tidak bisa menang, kami akan menggunakan hidup kami untuk memberinya waktu. Duan Yingjun menyeringai. Setelah beberapa dekade, tubuhnya masih sangat gemuk, namun ia terlihat jauh lebih dewasa. Dia seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Jelas sekali, Duan Yingjun dan yang lainnya pasti pernah mengalami sesuatu dalam beberapa dekade terakhir. Jika tidak, budidaya mereka tidak akan meningkat pesat. Jangan khawatir. Selama Tuan Muda memadatkan kekuatan dharmanya, orang-orang ini semua akan mati. Yue R. kecil tersenyum, namun niat membunuh di matanya tidak hilang. Dia dengan dingin melihat ke arah Wang Lan. Saat tatapan mereka bertemu, bibir Yue kecil melengkung dengan sikap provokatif dan dia membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Melihat ini, Wang Lan dan Sikong langsung marah. Namun, mereka hanya menatap Jian Silai dengan ketakutan dan tidak melakukan apapun. Utaran serangan lainnya dimulai. Segala macam gambar Dharma mengelilingi Ningki seperti dewa. Hukum warna-warni membombardir bentuk embryo citra Dharma Ningki, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Bahkan dari jarak ribuan mil, seseorang dapat merasakan energi hukum yang menakutkan. Ketika para penggarap kuil dewa perang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka menghafal nama-nama kultifator alam transendensi yang menyerang Ningki. Hari-hari berlalu. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba, dan beberapa tahun pun berlalu. Pengepungan terhadap Ningki tidak hanya tidak melemah, tetapi juga menjadi lebih ganas. Banyak petani yang sangat takut. Bentuk embryo dari citra Dharma Ningki secara bertahap menjadi lebih jelas. Setelah dikepung selama bertahun-tahun, citra Dharma Ningki tidak hanya tidak runtuh, tetapi juga menjadi lebih kokoh. Mereka tidak bisa menahan rasa takut. Jika Ningki benar-benar berhasil memadatkan citra darmanya, dia bisa mengalahkan yang mulia labu surgawi dengan budidaya alam kehidupan abadi. Mungkin semua penggarap yang hadir akan menghadapi balas dendam yang sangat mengerikan. Kaka, apakah kamu teman tuan muda? Suatu hari, Zuo Lingar akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya pada Jian Silai yang berdiri di depannya. Begitu kalimat ini keluar, para penggarap di dekatnya segera tersentak ketakutan di mata mereka. Dia laki-laki. Dongfang Hauji mengingatkannya dengan transmisi suara. Ada sedikit keraguan di mata Zuo Lingar. Itu jelas seorang gadis. Bagaimana mungkin itu laki-laki? Mata UER kecil bergerak sedikit. Dia tahu bahwa Zuo Lingar memiliki indera ke-6 yang mendekati tingkat dewa. Karena dia mengatakan bahwa orang ini adalah seorang wanita, maka itu adalah seorang wanita. Tepat ketika semua orang mengira Jian Silai akan marah, Jian Silai berbalik dengan acuh-ta'acuh, menatap Zuo Lingar, dan berkata, saya bukan teman tuan muda anda. Hai. Banyak petani yang terkesiap. Jian Silai sebenarnya sangat mudah diajak bicara. Oh, kalau begitu kakak pasti orang baik. Zuo Lingar mengangguk. Hem. Jian Silai sedikit mengernyit. Mereka yang menyerang tuan mudaku semuanya adalah orang jahat. Kakak, kamu bukan orang jahat. Zuo Lingar berkata sambil tersenyum. Jian Silai tersenyum tipis dan mengangguk ke arah Zuo Lingar. Dia kemudian berbalik dan melihat gambar dharma di luar tubuh Ningki sambil berpikir. Titik. Bajingan. Jangan lari. Seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun berlari dengan gila-gilaan melintasi kota raksasa sejati mistik. Di belakangnya, ada lebih dari selusin pemuda seumuran mengejarnya sambil mengumpat. Ketika orang yang lewat melihat ini, mereka semua menggelengkan kepala dan memberi jalan bagi mereka. Para pemuda itu adalah murid gua surga atau murid keluarga uang. Meskipun tingkat budidaya mereka tidak tinggi, para petani biasa tetap tidak ingin menimbulkan masalah. Pemuda yang dikejar itu menunjukkan sedikit kepanikan di wajahnya. Seperti lalat tanpa kepala, dia bergegas gede observasi kota raksasa sejati mistik. Tiba-tiba terdengar suara keras dari jauh, seperti guntur di lahan kering. Ketika pemuda itu mendengar suara itu, tanpa sadar dia berhenti dan menoleh. Selusin pemuda yang mengejar di belakangnya juga tertarik dengan suara tersebut. Mereka bahkan mengabaikan pemuda yang berada tepat di depan mereka. Wang Zen, ku dengar itu adalah kepala keluarga uangmu. Salah satu pemuda tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Jejak kekaguman muncul di mata pemuda tertinggi. Dia menganggup dan berkata, itu benar, dia adalah Patriark Beisuan dari keluarga uang kita. Saya mendengar dari ayah saya bahwa Patriark Beisuan telah berada di sini selama hampir seratus tahun. Salah satu pemuda berkata dengan curiga. Setidaknya, dia ada di sini ketika kita lahir. Tapi menurutku ini belum seratus tahun. Lihat, para senior itu semuanya ahli dalam Azure Dragon Roll. Mustahil bagi siapapun untuk bertahan seratus tahun di bawah bimbingan mereka. Serangan. Seorang pemuda menunjuk kekejauhan dan berkata, ke arah yang dia tunjuk, ribuan ahli Dharma menyerang kekuatan Dharma Ningki yang telah terbentuk. Fitur wajahnya sangat tiga dimensi, dan mereka melancarkan serangan yang ganas namun tidak berguna. Wang Lan, yang sudah sedikit dewasa, juga ada di antara mereka. Dia mengikuti murid Jiuyu yang ditinggalkan dan terus menggunakan gerakan terkuatnya pada Ningki, mencoba menghancurkan citra Dharma Ningki. Siapa bilang itu tidak mungkin. 1318. Daging Dewa dan Tulang Giok. Siapa kamu? Pemuda yang ditegur oleh pemuda itu berkata dengan ekspresi jelek. Aku, semua orang memanggilku Dagousi. Pemuda itu tersenyum dan berjalan ke samping pemuda yang dikejar lebih dulu. Dia memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, sama, sangat mirip. Dagousi, haha, ada orang dengan nama seperti itu. Sekelompok pemuda semuanya tertawa. Paman, apa maksudmu? Pemuda yang disebut bajingan itu mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong dan menatap Dagousi. Dulu kamu sangat mirip denganku. Kita berdua pernah diintimidasi. Jangan bilang kamu punya saudara perempuan. Dagousi tertawa. Bagaimana kamu tahu? Pemuda itu memandang Dagousi dengan heran, lalu matanya menunjukkan sedikit kewaspadaan, jelas mengira bahwa Dagousi adalah seorang pedagang manusia. Benar-benar. Dagousi sedikit terkejut. Kemudian, sambil tersenyum tipis, dia menatap sekelompok pemuda di belakangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa mereka mengejarmu? Hai, jangan menjadi orang yang sibuk. Tahukah kamu dari keluarga mana kita berasal? Sekelompok pemuda melihat bahwa Dagousi sepertinya ingin ikut campur dalam urusan orang lain, dan langsung meledak. A. Adikku sakit. Aku ingin meminta seorang kultifator untuk mengobatinya. Ketika aku lelah berjalan, aku tidak sengaja tertidur di pintu masuk ke diaman keluarga uang dan mengotori lantai. Jadi, pemuda itu sepertinya merasakan niat baik Dagousi dan berkata dengan ragu-ragu. Aku bisa menyembuhkan penyakit adikmu. Sedangkan untuk anak-anak kecil ini. Dagousi dengan ringan melambaikan tangannya, dan sekelompok pemuda segera menjadi berantakan, berguling turun dari platform observasi. Mereka dengan marah berdiri, memaki Dagousi dengan keras, lalu berbalik dan lari, jelas akan meminta bala bantuan. Paman, latar belakang mereka sangat menakutkan. Kamu harus segera melarikan diri. Paling-paling, aku akan menghajar mereka. Pemuda itu segera menjadi cemas. Berlari, mengapa saya harus melarikan diri? Ketika tuan muda membawa saya ke sekte pengemis untuk menyelamatkan UR kecil, kami dengan jelas mengetahui bahwa latar belakang pihak lain adalah kepala pengurus klan Huangfu, namun kami tidak pernah melarikan diri. Terlebih lagi, identitas tuan muda pada saat itu hanyalah anak haram dari perkebunan juara Markis. Dagousi tersenyum ringan saat jejak kenangan muncul di matanya. Tanpa disadari, masa lalu perlahan memudar dari benaknya. Hanya saat di rumah Markis pembunuh naga yang diingat secara mendalam. Klan Huangfu, apakah itu sangat kuat? Remaja itu penasaran. Mereka bisa dianggap sangat kuat. Bagiku saat itu, mereka sama dengan klan Huang sekarang. Dagousi tersenyum. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tiba-tiba berjalan ke platform observasi. Itu adalah seorang kultifator parubaya, dan di belakangnya adalah pemuda yang dipukuli oleh Dagousi. Leluhur, itu dia. Anda berani berbicara kasar kepada Wang klan kami, dan sebagai anak haram, Anda benar-benar berani menyerang kami. Wang Zen dengan dingin menunjuk ke arah Dagousi dan berkata. Kultifator parubaya dengan dingin menatap Dagousi, tubuhnya memancarkan aura puncak tahap penyempurnaan Ki yang samar-samar terlihat. Ketika pemuda itu melihat ini, dia bersembunyi di belakang Dagousi dengan ketakutan. Siapa kamu? Tahukah kamu nama kota ini? Kultifator parubaya berkata dengan dingin. Kota raksasa sejati mistik. Dagousi tersenyum. Jangan bilang kamu tidak tahu apa yang diwakili oleh Swan Zen. Anda berani memukul murid Wang klan saya di sini, apakah Anda lelah hidup? Kultifator parubaya itu mencibir. Demi tuan muda saya, saya hanya menyapu mereka dengan ringan. Kalau tidak, menurut Anda apakah mereka masih hidup? Dagousi tertawa ringan. Tuan muda Anda. Ekspresi kultifator parubaya sedikit berubah. Dia bingung dengan sikap Dagousi. Mungkinkah tuan mudanya ada hubungannya dengan klan Wang? Bolehkah aku tahu siapa tuan mudamu? Kultifator parubaya berkata dengan ekspresi waspada. Leluhur, dia hanya membuatmu takut. Jangan bicara omong kosong dengannya, langsung tekan dia. Wang Zen berkata dengan marah. Jejak kecanggungan melintas di mata kultifator parubaya itu. Wang Zen adalah murid dari cabang itu. Meskipun senioritasnya jauh lebih tinggi daripada Wang Zen, dia tidak punya pilihan selain menghadap leluhur pihak lain dan membantunya melampiaskan amarahnya. Kamu ingin tahu siapa tuan mudaku? Lihat, tuan muda ada di sana. Dagousi tersenyum tipis dan menunjuk ke arah Ningki. Tuan muda Anda adalah salah satu dari kultifator alam karakteristik Dharma. Kultifator parubaya itu sedikit terkejut. Lalu, sedikit ketakutan muncul di matanya. Jika itu yang terjadi, akan sulit baginya untuk melampiaskan amarahnya. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kultifator alam karakteristik Dharma? Leluhurku Wang Hai baru saja menerobos ke tahap tengah alam karakteristik Dharma dan telah menjadi tetua puncak. Wang Zen mencibir. Wang Hai. Mata Dagousi agak aneh, lalu dia tersenyum tipis. Yang dikepung adalah tuan muda saya. Yang dikepung. Ekspresi kultifator parubaya dan Wang Zen tiba-tiba berubah. Wajah mereka menunjukkan sedikit ketidakpercayaan saat mereka memandang Dagousi dengan bingung. Tubuh pemuda yang bersembunyi di belakang Dagousi juga terlihat menegang, mengangkat kepalanya karena terkejut. Kamu, maksudmu, leluhur Beisuan adalah tuan mudamu. Kultifator parubaya berbicara dengan susah payah, sudah menggunakan sebutan kehormatan. Ya, saya pikir tuan muda akan segera keluar dari pengasingan, jadi saya datang menjemputnya. Dagousi tersenyum tipis. Di saat yang sama, banyak sosok terbang melintasi langit dan mendarat di deobservasi yang sudah lama ditinggalkan. Ketika kultifator parubaya melihat beberapa dari mereka, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Patriark leluhur. Wang Zen memandang Wang Hai dengan kaget. Wang Hai meliriknya dan sepertinya mengingat sesuatu. Anda. Jelas sekali dia memiliki terlalu banyak murid di bawahnya, jadi dia tidak tahu siapa Wang Zen. Wang Hai tidak bisa memikirkan asal-usul Wang Zen, jadi dia tidak memikirkannya. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Dagousi. Dagousi, kamu datang pagi-pagi sekali. Jika saya tidak datang lebih awal, bagaimana saya bisa menjemput tuan muda? Dagousi tersenyum. Pada saat ini, kultifator parubaya dan Wang Zen sepenuhnya mempercayai kata-kata Dagousi. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Para kultifator di alam kehidupan abadi dan yang terpenting merasa bahwa aura yang datang dari sisi Ningki agak aneh. Satu demi satu, mereka bergegas menuju deobservasi. Deobservasi di tujuh kota raksasa itu hampir tidak cukup. Orang-orang lainnya berdiri dalam kehampaan dan memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, esensi Ivelsura di lautan kesadaran Ningki hanya sepersepuluh ukuran sebutir beras. Setelah beberapa penyerapan gila-gilaan terakhir, esensi Ivelsura akhirnya habis. Tubuh kurus Ningki berangsur-angsur terisi. Kulitnya berkilau dan tembus cahaya, dan orang dapat melihat tulang-tulang berkilau di dalamnya. Daging abadi dan tulang giyok. Ekspresi murid sembilan neter yang ditinggalkan sedikit berubah. Di kedalaman matanya, ada ekspresi ngeri yang tidak terdeteksi. Perubahan tidak berhenti. Tubuh Ningki secara bertahap menjadi transparan. Pada akhirnya, seolah embusan angin bertiup, tubuhnya berubah menjadi bintik cahaya bintang. 1319 Ada apa dengan Tuan Muda? Wajah Zoulinger dipenuhi ketakutan. Dia menyaksikan tubuh Ningki menghilang ke dunia. Itu sungguh menakutkan. Itu akan baik-baik saja. UR kecil meremas tangan Zoulinger dan menghiburnya. Namun, ada juga sedikit kekhawatiran di matanya. Mungkinkah ada yang tidak beres saat bos sedang memadatkan dharmanya? Duan Yingjun bertanya dengan bingung. Itu tidak mungkin. Saudara Ning telah diganggu oleh dunia luar selama sekitar 100 tahun terakhir saat memadatkan idola dharmanya. Tidak mungkin dia melakukan kesalahan pada langkah terakhir. Mata Dongfang Hauji dipenuhi keyakinan. Berdasarkan pemahamannya tentang Ningki, mustahil baginya untuk membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Hahaha, tubuhnya roboh. Bahkan jika dia memadatkan dharmanya, itu tidak akan ada pemiliknya. Si Kong tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Bibir Wanglan sedikit melengkung. Murid yang ditinggalkan itu mengerutkan kening ketika sedikit kecurigaan muncul di matanya. Pangeran Sakit-Sakitan, seorang jenius tertinggi dari wilayah Abadi King Ning, mencibir dan tiba-tiba menebas Ningki. Aura pedang merobek langit dan menebas dharma Ningki seperti kilat. Pada akhirnya, pedangnya menebas udara tipis. Bagaimana ini mungkin? Semua orang kaget saat melihat ini. Aura pedang pangeran sakit-sakitan langsung menembus dharma dan menebas ruang kosong di belakangnya. Murid yang ditinggalkan itu segera bergerak, tetapi sama seperti pangeran yang sakit-sakitan, dia tidak bisa mengenai dharma Ningki sama sekali. Seolah-olah dharma hanyalah sebuah ilusi. Ilusi, nyata. Jian Silai sedikit mengernyit, ekspresi kontemplasi melintas di matanya. Ketika para pembudidaya di dekatnya melihat Jian Silai mengerutkan kening, banyak dari mereka menjadi linglung, menatap kosong, wajah mereka menunjukkan ekspresi mabuk, tetapi pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba terbangun oleh niat membunuh dan tidak berani untuk melihat. Di Jian Silai lagi. Monster yang luar biasa, apa gunanya melihat pria begitu tampan? Banyak kultifator mengutup dalam hati mereka. Wang Lan dan Sikong tidak mempercayainya, dan mereka juga menyerang Ningki. Kali ini, serangan mereka mendarat pada dharma Ningki, tetapi cahaya putih menyala, dan mereka berdua terpaksa mundur puluhan langkah, darah merembes dari sudut mulut mereka. Ilusi, kadang nyata, bentuk dharma apakah ini? Lihat. Seseorang berteriak ketakutan. Bintik cahaya bintang yang telah diubah oleh tubuh fisik Ningki secara bertahap menyatu dengan bentuk dharma. Adegan ini mengejutkan semua orang. Pada saat ini, tujuh orang suci yang sedang menonton dari jauh di kota kuno tengah semuanya saling memandang. Entah itu benua empat orang suci atau benua tengah, mereka belum pernah mendengar ada orang yang akan membuang tubuh fisik mereka dan menggabungkannya dengan kekuatan dharma mereka ketika menerobos ke alam transendensi. Bagi mereka, ini sungguh sulit dipercaya. Itu benar-benar telah membalikkan pemahaman tentang dunia kultivasi. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Teriak Wang Lan. Selama seratus tahun terakhir, kebencian antara dia dan Ningki telah mencapai titik di mana mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka meninggal. Jika Ningki memadatkan dharmanya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Wang Lan mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi pada saat yang genting ini, dia secara langsung mengingatkan kelompok kultivator pesawat dharma. Tiba-tiba, kekuatan dharma yang menutupi langit menyerang Ningki. Kekuatan dharma yang awalnya tembus cahaya perlahan-lahan menguat. Semua orang sudah bisa melihat dengan jelas ciri wajah kekuatan dharma. Itu adalah wajah yang persis sama dengan wajah Ningki. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan dharma ini memakai makota emas di kepalanya dan mengenakan jubah hitam. Meski mata di antara alisnya masih tertutup, hal itu menimbulkan perasaan yang sangat berat. Ketika serangan semua orang mendarat di sana, kekuatan dharma telah memadat sepenuhnya. Itu persis sama dengan milik Ningki, hanya beberapa ukuran lebih besar. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil maju ke alam transendensi tahap awal. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memadatkan bentuk dharma kaisar langit purba tingkat surga bawah. Notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Dalam sekejap, mata Ningki perlahan terbuka. Saat dia membukanya, aura mendominasi terpancar dari tubuh Ningki. Banyak kultifator yang menyerangnya dikejutkan oleh aura ini dan dengan paksa menghentikan langkah mereka. Di saat yang sama, serangkaian fenomena aneh muncul di belakang Ningki. Ada istana batu giyok yang diselimuti awan dan kabut. Ada binatang aneh yang tidak dapat dikenali oleh orang banyak. Terdengar suara pujian. Di istana batu giyok, ada banyak sosok yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh orang banyak. Mereka semua berlutut dan menyembah Ningki dari jauh. Pada saat yang sama, sosok Little Six tiba-tiba muncul di samping Ningki. Dia melihat pemandangan ini dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Little Six menunjukkan sedikit rasa takut. Pada saat ini, perasaan yang diberikan Ningki kepadanya sangat menakutkan. Aura itu sepertinya mampu menghancurkan bagian dunia ini. Fenomena aneh masih terus berkembang. Pada saat berikutnya, Little Six mengertakkan gigi dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Seteguk esensi darah ini berubah menjadi naga surgawi di udara. Akhirnya, itu diringkas menjadi pola sederhana dan tanpa hiasan yang langsung tercetak di tubuh Ningki. Pada saat ini, fenomena aneh dibalik Ningki secara bertahap mulai menghilang. Untungnya, orang itu seharusnya tidak menyadarinya. Little Six mendongat dengan wajah pucat. Seteguk esensi darah tadi telah menghabiskan banyak uang baginya. Lalu, sosoknya menghilang lagi. Tuan muda. Tuan balai. Sosok menerobos udara menuju Ningki. Setidaknya ada 100 orang. Baru pada saat itulah murid 9 neter yang ditinggalkan dan yang lainnya bereaksi. Namun, mereka tidak berani menyerang angka-angka tersebut. Pertama, mereka takut pada Jian Silai. Kedua, mereka takut pada Ningki. Meskipun murid 9 neter yang ditinggalkan tidak mau mengakuinya, perasaan yang diberikan Ningki kepadanya sekarang tidak dapat diduga. Seolah-olah dia telah melihat 7 orang suci. Kamu juga berada di alam transendensi. Sudut mulut Ningki membentuk senyuman tipis saat dia melihat ke arah Dongfang Hauji dan yang lainnya. Saat tatapannya menyapu Meng Qingling, Ningki sedikit terkejut. Lalu, dia tersenyum dan mengangguk. Meng Qingling memandang Ningki dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Hanya dalam waktu 100 tahun, seorang lelaki kecil yang dulunya hanyalah seorang Raja Petarung telah tumbuh sedemikian rupa. Sudah lama sekali. Namun, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan setelah aku kembali ke Kuil Dewa Perang. Sebelum itu, ada yang harus kulakukan. Ningki berkata dengan lemah. Semua orang saling memandang dan tiba-tiba mengangguk. Kemudian, sosok itu menghilang ke udara di depan mata semua orang. Bahkan Jian Silai, murid sembilan neter yang ditinggalkan, dan keberadaan lain yang setengah langkah menuju kesempurnaan Agung, serta tujuh orang suci yang sedang menonton di tengah kota kuno, tidak tahu bagaimana mereka menghilang. Adegan ini membawa kejutan besar bagi penonton. Sudah lebih dari 100 tahun. Kalian telah bertarung denganku selama lebih dari 100 tahun. Setelah Limochow dan yang lainnya kembali ke Kuil Dewa Perang, pandangan Ningki tertuju pada Wang Lan dan yang lainnya. Berpura-pura menjadi misterius. Dia baru saja menerobos ke alam transendensi. Tidak peduli seberapa kuat dia, seberapa kuat dia. Ayo serang bersama dan tekan anak ini. Sikong tiba-tiba berteriak. Ya, kami memiliki ribuan pakar alam transendensi dan pakar di daftar Azure Dragon. Bukankah kita cocok untuknya? Serang bersama. Seketika, sekelompok besar orang menanggapi panggilan Sikong. Saat mereka hendak bergerak, Ningki tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Gelombang energi abadi menyembur keluar dan tubuh Sikong terbang tak terkendali ke tangan Ningki. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Kekuatan macam apa ini? 1320. Kekuatan satu pukulan. Rahang Sikong ternganga saat Ningki menangkapnya. Budidaya alam transendensi tahap akhir tidak berguna saat ini. Tidak peduli bagaimana dia memobilisasi kekuatan hukum di tubuhnya, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Ningki. Tubuh Ningki tidak besar, tapi tingginya masih lebih dari 10 meter. Dia menangkap Sikong seperti sedang menangkap seekor semut. Celestial Ki yang tak ada habisnya mengalir dari telapak tangannya. Sikong ditekan oleh Ki Surgawi ini. Kekuatan hukum sebelumnya telah diubah menjadi kekuatan baru bersama dengan tubuh Ningki. Ki Surgawi. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh makhluk abadi. Itu berada pada level yang sama dengan Neterward Ki. Ada kata-kata terakhir. Ningki tersenyum dan menatap Sikong. Anda. Bang. Ningki mengepalkan tangannya dan tubuh Sikong langsung dihancurkan oleh Ki Surgawi. Sikong masih tidak percaya bahwa dia akan mati di benua Azure Dragon. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu mengucapkan kata-kata terakhirmu? Ningki tersenyum pada dirinya sendiri dan kemudian memandang Wang Lan. Wang Lan merasa kedinginan karena tatapan Ningki. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Sikong mati begitu saja. Dia adalah seorang kultifator alam transendensi tahap akhir. Ini. Ini artinya. Aku khawatir dia tidak berbeda dengan tujuh orang suci. Feng Jiuxian yang lain. Feng Jiuxian yang lain. Banyak pembudidaya alam transendensi yang mengepung Ningki ingin mundur, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani lari lebih dulu. Orang yang berlari lebih dulu pasti akan menjadi incaran semua orang dan menarik perhatian Ningki. Kalau begitu, mereka pasti akan mati. Ningbei Xuan, aku tidak percaya kamu sekuat itu. Wang Lan meraung. Avatar berlian kelas hitam tingkat rendah langsung muncul di depan Ningki. Tingginya ratusan meter dan Ningki sekecil semut sebelumnya. Avatar berlian itu meraung dan menyerang Ningki. Ningki tersenyum dan meninju. Hembusan Ki Surgawi menghancurkan kepala Avatar berlian itu. Ukulan lain. Dada Avatar berlian itu juga hancur. Ukulan ketiga. Fajra Dharma Idol milik Wang Lan hancur total, dan dia batuk setegup darah. Tanpa idola dharmanya, basis kultivasinya menurun dengan cepat, dan dia memandang Ningki dengan putus asa. Ningki memandang Wang Lan dengan mengejek. Sebenarnya, dengan kekuatannya saat ini, satu pukulan dari Fajra Dharma Wang Lan sudah cukup untuk menghancurkannya, tapi dia suka melihat Wang Lan jatuh dalam keputus asaan selangkah demi selangkah. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Jangan lupa, aku adalah anak ajaib tertinggi di keluarga Wang. Leluhur Suan Zen tidak akan membiarkanmu membunuhku. Mata Wang Lan akhirnya dipenuhi teror saat dia mundur selangkah demi selangkah. Saat kamu menggunakan mochow dan yang lainnya untuk mengancamku, bukankah kamu berpikir bahwa kamu akan mati? Ningki berkata dengan ringan. Pada saat ini, para tetua puncak keluarga Wang melihat bahwa situasinya tidak tepat dan bergegas untuk datang. Salah satu dari mereka menangkupkan tangannya untuk membujuk Ningki, Beik Suan, demi Wang Lan memiliki darah yang sama denganmu, biarkan dia pergi. Keluarga Wang kami telah kehilangan dua leluhur, Wang Yan dan Wang Si. Kami tidak bisa menanggung kerugian lagi. Ningki meliriknya dengan dingin. Garis keturunan yang sama, apakah Anda muncul ketika saya dikepung? Ekspresi malu muncul di wajah orang tua itu. Wang Lan tiba-tiba bersembunyi di belakang Wang Hai. Dia tahu bahwa Ningki memiliki hubungan dekat dengan Wang Hai. Beik Suan. Wang Hai berkata dengan ragu-ragu. Ningki hanya menatapnya sebentar dan Wang Hai tahu apa yang dipikirkan Ningki. Pada saat yang sama, dia marah pada Wang Lan karena tidak berperasaan, jadi dia pindah. Hari ini, jika kamu ingin melindungi Wang Lan, aku akan membunuhmu. Jika kamu ingin melindunginya, sebaiknya kamu bersiap-siap. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Sementara para tetua puncak ragu-ragu, murid-murid sembilan neter yang ditinggalkan, sembilan pelayan yang murni, dan ratusan pembudidaya alam transendensi lainnya menyerang Ningki pada saat yang bersamaan. Ratusan bentuk Dharma secara langsung menekan Ningki. Merusak. Sosok Ningki menerobos udara dan dia meninju. Hampir seluruh ki spiritual di dunia terkondensasi oleh pukulan ini. Celestial ki yang menakutkan melonjak dari bahu Ningki dan akhirnya menjadi kepalan tangannya. Ledakan, 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 ledakan. Ratusan penggarap alam transendensi, termasuk murid-murid sembilan neter yang ditinggalkan, memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Bentuk Dharma mereka juga berubah menjadi abu di bawah pukulan Ningki. Untuk sesaat, pemandangan menjadi sangat sunyi. Bahkan suara nafas pun seakan berkurang. Menghancurkan ratusan bentuk Dharma dengan satu pukulan. Setengah dari mereka tampaknya ahli dalam daftar Asure Dragon. Bahkan bentuk Dharma dari mereka yang setengah langkah menuju alam kesempurnaan agung dihancurkan. Para pembudidaya di tujuh kota raksasa terdekat yang menyaksikan pertempuran itu berdiri tercengang di tempat, menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Suara mendesing. Sosok murid sembilan neter yang ditinggalkan tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam dan langsung melesat ke kejauhan. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak memilih untuk mengejarnya. Sosoknya berangsur-angsur kembali ke ukuran aslinya dan dia berjalan menuju uang lan selangkah demi selangkah. Ketika para pembudidaya yang terluka para oleh Ningki melihat ini, mereka mengikutinya. Para pembudidaya yang diam-diam senang karena mereka tidak menyerang melihat Ningki tampaknya tidak memiliki niat untuk membunuh mereka. Dalam sekejap, ribuan penggarap alam transendensi di tempat kejadian pada dasarnya semuanya telah melarikan diri, hanya menyisakan beberapa orang. Di antaranya adalah Kun Peng Wuyu dan Jian Silai. Orang-orang ini tidak pernah menyerang Ningki selama seratus tahun terakhir. Mereka yakin Ningki tidak akan membalas kebaikan mereka dengan permusuhan. Menyaksikan kekuatan pukulan Ningki, para tetua puncak keluarga Wang tidak berani berbicara sama sekali. Ketika mereka melihat Ningki berjalan mendekat, mereka semua menyingkir dengan ekspresi putus asa di wajah mereka. Seolah-olah Wang Lan berada di ujung talinya. Ya ampun, tuanku adalah pencipta. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati. Wang Lan mundur selangkah demi selangkah dengan ketakutan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan menunjukkan sisi lemah pada Ningki. Kamu masih berani mengancamku saat ini. Ningki mengulurkan tangan, dan Wang Lan segera terbungkus dalam kisurgawi. Dia berjalan tak terkendali menuju Ningki, dan tak lama kemudian, dia berdiri di depan Ningki. Banyak tetua puncak keluarga Wang berteman baik dengan Wang Lan. Bagaimanapun, ibunya, Wang Saoxing, juga seorang tetua puncak. Hanya saja dia menghilang baru-baru ini. Tidak, jangan. Wang Lan memasang tatapan memohon di matanya. Aku akan menikahimu, aku akan menikahimu, tolong jangan bunuh aku. Dengan penampilanmu, meskipun kamu melemparkan dirimu ke arahku, aku akan tetap mengusirmu. Ningki memandang Wang Lan dengan jijik dan meninju kepalanya. Kepala Wang Lan langsung tenggelam ke dadanya, dan dadanya membengkak. Tapi saat ini, dia belum mati sepenuhnya. Kakinya secara tidak sadar mundur. Ketika semua orang melihat ini, mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Seorang jenius tertinggi dari keluarga Wang, seseorang yang memiliki peluang besar untuk menjadi orang suci agung, sebenarnya telah direduksi menjadi seperti ini. Ningki menatap dingin tubuh Wang Lan yang tanpa kepala dan mengepalkan tinjunya. Ki Abadi yang kejam langsung mencabik-cabiknya. Sesosok bayangan tiba-tiba muncul di samping Wang Lan, menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Ningki melihat ini dan meninju. Sosok bayangan itu mengeluarkan jeritan menyedihkan saat jiwa dia dan Wang Lan berubah menjadi abu. Namun, selain Ningki, tidak ada orang lain yang bisa melihat pemandangan ini. Setelah melakukan semua ini, Ningki menangkupkan tangannya ke arah Jian Silai, Kun Penguyu, dan yang lainnya. Terima kasih karena tidak menyerang selama seratus tahun terakhir. Terima kasih kembali. Kun Penguyu tersenyum datar dan menangkupkan tangannya. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari tiga gerakan melawan Ningki. Jian Silai tidak mengatakan apapun. Dia hanya memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Kamu ingin mengejar mereka? Tentu saja, kamu ingin melarikan diri setelah mengalahkanku selama lebih dari seratus tahun. Ningki menyeringai. Kembalilah setelah membunuh mereka. Ada yang ingin kukatakan padamu? Jian Silai berkata dengan acuh-ta'acuh. Hai. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.